Hai nah ini ya bolu kering jadulnya udah jadi seperti ini aku pakai dua cetakan ya yang satu bunga-bunga yang satu lonjongnya Hai kembali lagi dengan aku Gennie Dasrim hari ini aku rencananya mau bikin bolu jadul ya bolu jadul kering sih sebenernya yang tepat ya bolu ini sebenernya udah juga legend ya dari aku masih kecil pun bolu ini udah ada jadi hari ini aku mau buat sekalian aku mau kasih surprise buat suami aku karena ini adalah jajanan kesukaan dia dia pernah cari-cari ini bolu dimana-mana enggak ada nah kebeneran aku udah dapet nih resepnya aku mau buat bolu jadul kering gimana caranya yuk ikutin aku terus kita pergi gelap sekarang oke di sini bahan-bahannya terpung terigu 250 gram terus ada gula 250 gram juga dan aku pakai telur empat butir ya dan susu denko satu saset di sini ada baking powder satu sendok teh dengan vanili satu sendok teh dan enggak enggak juga SP ya SP satu sendok teh udah cuma itu aja bahan-bahannya Oke kita masukkan telurnya ya masukkan gula pasir gula pasir baking powder ya baking powdernya aku masukkan vanilinya nanti kita barengin aja sama tepung terigunya ya ini baking powdernya ya baking powdernya aku masukin dengan SP nya ya SP kita masukkan juga oke sekarang kita mix tapi dengan kecepatan tinggi ya sampai dia kaku dan pucat kira-kira 15 menit ini adonannya sudah putih kaku ya ini sekitar 10 menit ternyata 10 menit udah kaku seperti ini ya kalau udah kita ngambil seperti ini kita matikan kita mau masukin terigunya ya ini susunya kita masukin ke terigu ini vanilinya ya kita masukin juga ke terigu oke terigunya kita aduk-aduk yang tadi udah campur dengan susu dan di sini aku mau eh apa ya kita saring saring ya supaya terigunya halus oke ini udah masuk terigunya kita mixer dengan kecepatan satu aja ya rata aja ya oke kalau udah kita mix tadi dengan kecepatan rendah kita aduk lagi ya menggunakan spatula ah satu arah ya karena dibawah suka tidak rata kita aduk sampai adonannya kenyataan udah rata ya oke ini adonannya sudah rata ya semuanya ya tinggal kita masukin ke loyangnya loyangnya kira-kira seperti ini tapi ini aku belum olesin minyak ya aku ada dua satu kembang-kembang gini yang satu loncong gini ya ini nanti kita olesin minyak eee lalu sekarang kita mau nyalakan oven dulu ya oke ovennya sebelum kita taruh itu kita panasin dulu oven kita ya 160 derajat api atas bawah ini aku panasin dulu selama 10 menit kita oleskan dulu disini aku pakai minyak sayur ya Aku mau oleskan dulu Loyangnya dengan minyak Supaya dia tidak lengket Tidak lengket Jadi gampang keluarinya nanti ya Ini loyangnya sudah aku olesin Minyak semuanya ya Kita lakukan adonannya Pakai sentok ya Seperti ini Nanti kita tambah lagi ya Sementara begini dulu Kita masukin dulu aja adonannya Kita baru kita ratain Terus sekarang kita ratain dia ya Kalau adonannya kurang tambah Dan tambahin aja Oke ini ovennya sudah panas ya Tadi aku panasin 10 menit Sekarang aku mau masukin Bolunya ke dalam Aku panggang Selama 25 menit Sampai 25 menit ya Oke ini sudah 25 menit ya Ini tadi aku pencet 30 menit Maaf ya berisik Suami lagi ngebor Ngebor tembok Seperti ini ya Tadi aku kepencet 30 menit Oke Dinginkan dulu ya Kita dinginkan dulu ya Kembali kita keluarin api ya Oke ini kita cek ya Ceknya kita pakai garpu aja Atau pakai sentok juga bisa Kita lihat seperti ini Dinginkan Kita lihat lagi Nah seperti ini ya Nanti kita olesin lagi Loyangnya dengan minyak Kita isi lagi dengan adonan Lalu kita panggang lagi Seperti yang kayak tadi ya Nah ini ya Bolu kering jadulnya udah jadi Seperti ini Saya mau suruh Suami saya coba Karena ini kue waktu dia masih kecil Kue aku juga waktu masih kecil juga Nih seperti ini Coba Pih coba nih Ini kue masih inget ya Pih Waktu Lagi kecil gak ada ya Iya nih Mami udah dapat kesihatan Enak kan Masih seperti dulu Waktu panggang masih kecil Enak Enak ya Enak ini Wow Karena Mami yang buat ya Iya Nah ini seperti inilah bentuknya Kuenya Boleh dilihat Ini aku pakai dua cetakan ya Yang satu bunga-bunga Yang satu lonjong ya Seperti ini Oke Sekian dulu Dari aku Untuk resep Bolu jadul ini Jangan lupa Dicoba di rumah Ikuti Step by stepnya Terus jangan lupa juga Apa Pih? Subscribe Like Share And comment Oke See you next time And God bless you all Bye I love you Bye Sub indo by broth3rmax